Saya akan rapatkan dulu ya, dan saya juga masih menunggu di tingkat baik, ya bagaimanapun juga mantan istri ya, apa gak? Dan selain kerugian apa, selain dari teguran dari kampus sendiri mungkin, apa amatria yang rambuti seperti apa sih? Ya pasti kalau lega, lega pasti ya, lega ya bersyukur ya, karena saya memang benar-benar tegurannya, dan bisa dibilang benar-benar tegak lurus, walaupun prosesnya memang menunggu, dan memang saya alhamdulillah juga terlewat dari oknum-oknum yang ini memanfaatkan dari permasalahan saya ini, tapi saya selalu bergandengan tangan dengan Bang Isan dan memahasi untuk benar-benar kita tegak lurus gitu kan, ya kalau kerugian pastinya akan mengganggu dari perjalanan hidup saya, reputasi saya, karena bagaimanapun juga orang kalau membeli buka klik Riza Gibran, beritanya seperti itu semua, ya pasti akan ada beberapa hal yang jadi terhambat gitu kan, makanya dengan adanya informasi pada sore hari ini, kami mohon untuk kerjasamanya, untuk sama-sama kita membantu dari bilater saya untuk pembersihan nama baik, di mana dikuatkan dengan adanya SP3 ini, karena ini gak main-main, ini sebagai bukti. Bang Isan, mungkin penegasan dari kamu sendiri, dengan keluarnya SP3 ini, apakah kamu sendiri akan melanjutkan laporan kamu terkait pencemaran nama baik terhadap Sara, atau sebaliknya mungkin jalur damai? Oke, kita masih akan berunding lagi, kita sudah berdasarkan dengan penyidik, dan saya setelah beberapa waktu memang agak belum ada rapat lagi, cuma lewat telepon-telepon saja dengan Bang Isan, dan hari ini kita akan, mungkin setelah komunisipasi ini kita akan rapatkan lagi bagaimana-bagaimana, tapi tentunya sudah direspon, agar bagaimanapun juga penyidik yang menerima laporan saya juga kemarin sudah menelpon, bagaimana Bang, ayo kapan kita rapatkan, karena ini sudah keluar SP3-nya, nah ini tentunya saya akan rapatkan dulu ya. Dan saya juga masih menunggu di tingkat baik, ya bagaimanapun juga mantan istri ya, apakah kita tegak gitu kan, tapi ya kita lihat karena ini sudah masuk proses hukum, dan sejauh ini dari pihaknya Sarah dan juga pengacaranya Tris yang sangat-sangat frontal pada saat itu, bahkan pada saat itu juga saya melakukan RJ, ingat kan, RJ itu pun juga saya dapatkan arahan dari polda, tapi ternyata dijadikan senjata gitu, wah, kita tolak RJ begini-begini, padahal saya ingin berdamai kan, tapi akhirnya sampai detik ini mereka tinggal lebih baik, ya saya tentunya kembalikan lagi penyidik untuk agar berkasnya itu juga, mereka juga penamai penyidik kan nggak mau kan, berkas numpuk tidak ada solusinya kan, gitu. Itu pastian hukumnya. Pastian hukumnya pasti akan kita tegakkan, ya. Ada lagi? Setelah keluar SP3 ini sudah ada komunikasi antara? Tidak ada, belum ada. Belum ada, dari pihak senjata pun belum menghubungi. Belum, belum menghubungi, baru dari pihak penyidik aja untuk progres lanjutnya bagaimana, nanti hari ini kita akan menghubungi. Tapi yang pasti bahwa, kalau ternyata dalam 7 kali 24 jam tidak ada respon dari pihak Sara yang akan menghubungi Risal, terkait laporan penyemaran nama baik, apakah akan diselesaikan secara jalur kekeluargaan? Kami masih membuka itu. Silakan saja dari pihak Sara kalau mau menghubungi Risal dalam 7 hari ke depan, silakan. Tapi kalau kemudian ternyata sama sekali tidak ada etikat baik dari pihak Sara, maka secara tegas juga kami meminta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan Risal kepada Sara terkait penyemaran nama baik. Selanjutnya juga bahwa saya juga mengucapkan rasa banyak terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya dengan menyampaikan SP3 ini. Artinya kami menilai bahwa benar-benar dari awal perkara ini kami paham betul. Kemudian selanjutnya kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya begitu profesional dalam menangani sebuah perkara, sehingga kita menaruh harap semoga tindakan-tindakan penyidik yang seperti dilakukan saat ini itu sangat baik. Untuk apakah hukum itu benar-benar harus ditegakkan, menurut saya bahwa ini memang harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan bukti. Kalau seandainya fakta atau buktinya sangat kurang, maka tidak perlu dipaksakan. Dan apa yang dialami oleh Risal Gibran dengan dihentikan perkara ini menunjukkan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya betul-betul presisi, betul-betul profesional dalam melakukan penyidikan. Terima kasih demikian. Baik, mungkin pada intinya, klien kami yaitu Saudara Rijal punya etikat baik untuk memberikan kesempatan kepada pihak Sara. Tinggal bagaimana keputusan dari mereka. Kalau mereka juga punya etikat baik, tentunya akan ada keluargaan. Tapi kalau mereka tidak mempunyai etikat baik, bisa berlanjut persoan. Tadi disampaikan oleh Bang Chan, 7 kali 25 jam dikasih waktu cukup panjang. Ini yang perlu jadi perhatian buat dari pihak Sara. Bang Risal, mungkin alasan apa yang membuat kamu ini masih mau buka setelah dihantam, di fitnah? Satu musuh begitu sedikit, seribu teman begitu banyak. Saya tidak mau mencari permusuhan dalam hal ini. Apalagi matan istri yang pernah satu rumah, pernah satu tempat tidur, gitu kan. Tapi bagaimanapun juga, karena ini sudah masuk dalam proses hukum, kita tetap harus menjaga agar proses hukum tidak lurus. Tapi dengan hal ini, kami masih membuka etikat baik, pintu baik, ya, etikat baik, gitu kan. Karena saya, teman-teman tahu sendiri kan saya diserangnya bagaimana, kan. Sikis saya kenal, loh. Apalagi juga di sisi lain tadi tanya. Kerugian, ya ada beberapa kerjaan-kerjaan yang akhirnya tercancel dengan otomatik, ya, gitu kan. Kita memberikan waktu, lah. Oke. Berarti dari pihak sana berdamai, berdamai juga? Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kan, jangan kan berdamai, kita dihubungin aja tidak ada. Dan bahkan selain yang dipolder, kan juga sebenarnya juga paralel juga ada yang dipolder Bekasi pun juga. Kemarin juga diprank juga. Katanya pihaknya mereka mau ketemu dengan pihak kita, ternyata pengajarannya nggak jadi ketemu-ketemu. Jadi, sebenarnya yang diprank itu bukan lagi saya, tapi polisi pun juga, penyidik juga diprank, gitu kan. Intinya, klien kami masih memiliki hati nurani. Membuka hati, membuka diri untuk mereka. Ini kan kesempatan. Tergantung mereka. Dari pihak sebelah, pihak sana. Mereka memanfaatkan ini, ya oke. Tapi kalau nggak ya, proses tetap berjalan. Karena bagaimanapun juga penyidik juga pinta kepastian ini. Bagaimana nih, gitu. Ini luar biasa, klien kami bisa, yang tadi bisa terang, rekan-rekan tahu kan, selama setahun lebih kita berjuang. Pemerintah-pemerintah hari ini terbukti. Yang benar pasti akan mendapatkan kebenaran tersebut. Oke ya. Oke ya. Bang, satu lagi bang. Perkaitan akun-akun yang menyebarkan hoax kan, kita tahu bahwa karir lu, nama lu, sempat hancur beberapa tahun ini, gara-gara media sosial, itu bagaimana? Tindakan apa yang akan kamu? Ya, kalau terkait terhadap akun-akun yang telah menyerang Rizal Nibran, makanya kami himbau. Apalagi kalau itu media ya, artinya kami ini sangat dekat sama kawan-kawan media juga terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ternyata fakta hukumnya dan sudah ada keputusan hukumnya bahwa Rizal Nibran ini tidak bersalah. Seharusnya secara otomatis, secara legowo, harusnya semua pemberitaan itu di take down. Nggak perlu lagi harus kami berikan pemberitahuan atau berikan peringatan dan sebagainya untuk lakukan take down. Saya pikir dengan melihat fakta hukum ini, media juga sudah bisa langsung melakukan take down terhadap pemberitaan yang sebelumnya sudah disampaikan. Padahal pemberitaan tersebut buatannya apa? Muatannya fitnah, pencemaran nama baik. Masa kita mau biarkan media memberikan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya? Termasuk podcast-podcast. Termasuk podcast-podcast demikian. Karena kan bagaimana pemberitaan yang memberikan informasi dan yang menyebarkan kan, terus serta kan. Oke. Oke. Terima kasih ya.